Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Bagaimana kabarnya hari ini Saya harap semua baik-baik saja Renungan hari ini saya ambil dari kitab kejadian Pasal 15 ayat 1-7 Saya beri judul Stop Galau Galau itu apa sih? Ya ini kata yang cukup populer Akhir-akhir ini Galau itu kacau tidak karuan Dalam hal pikiran Bisa juga gelisah, sedih, bingung, bimbang Nah ini ya campur aduk Nah sering kita mengalami Kegaloan ini ya Kacau dalam pikiran Mari kita lihat tekstnya Kejadian 15 ayat 1 Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham Dalam suatu penglihatan Janganlah takut Abraham Akulah berisem Upahmu akan sangat besar Abraham menjawab Ya Tuhan Allah Apakah yang akan engkau berikan kepadaku Karena aku akan meninggal Dengan tidak mempunyai anak Dan yang akan mewarisi rumahku Ialah Eliezer orang Dansik itu Lagi kata Abraham Lagi kata Abraham Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan Sehingga seorang hambaku nanti Menjadi ahli warisku Tetapi datanglah firman Tuhan Kepadanya demikian Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu Melainkan anak kandungmu Dialah yang akan menjadi ahli warismu Lalu Tuhan membawa Abraham keluar Serta perfirman Coba lihat ke langit Hitunglah bintang-bintang Jika engkau dapat menghitungnya Maka firmannya kepadanya Demikian banyaknya nanti keturunanmu Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya Sebagai kebenaran Lagi firman Tuhan kepadanya Akulah Tuhan yang membawa engkau Keluar dari urut kasdin Untuk memberikan negeri ini kepadamu Menjadi milikmu Nah Abraham sedang mengalami kegalauan Ada banyak hal yang terlintas Dalam pikirannya Bisa jadi Ia sedang mengalami ketakutan Takut terhadap apa Menurut para penafsir ini Ada kaitannya Dengan kejadian Pasal 14 Kejadian sebelumnya Dimana ia Berperang dan mengalahkan Kedorla Omer Kedorla Omer ini seorang raja Dia punya sekutu Dia bersekutu dengan raja-raja lain Nah Dalam Tindakan Abraham Menolong Lot Dia harus berperang Melawan Kedorla Omer ini Dan Bisa jadi Mereka Kedorla Omer Beserta sekutunya ini Menyerang balik Jadi kemungkinan Ada perasaan takut Ketika Ada serangan balik Nah ini Bisa jadi ya Karena Tuhan berkata Jangan takut Lalu Selain itu Dia juga Memikirkan Keadaan keluarganya Dirinya Istrinya Tidak Mempunyai Anak Nah Dalam Kejadian Pasal 15 Tadi Mungkin kurang lebih Sekitar 10 tahun ya Janji Tuhan Belum terwujud Janji Tentang Seorang Keturunan Bagaimana dengan Harta dan Ahli waris Nah ini juga Pikiran-pikiran Yang ada Di dalam diri Abraham Jadi ada Perasaan takut Ada perasaan Gelisah Banyak pikiran Tentang Siapa nanti Penerusnya Bagaimana dengan Harta Tidak ada Keturunan Lalu Dia berpikir Untuk mengangkat Hambanya Menjadi Ahli waris Inilah Kegalauan Dari Abraham Nah Menariknya Tuhan hadir Dan menyapa Abraham Tuhan hadir Di saat Abraham Merasa Galau Banyak pikiran Datanglah Firman Tuhan Kepada Abraham Dalam Suatu Penglihatan Ini Menunjukkan Ini menunjukkan Bahwa Allah Peduli Ya Allah Mengerti Di dalam Kebingungan Kegelisahan Dan banyak pikiran Yang dialami Abraham Tuhan hadir Dan menyapa Abraham Ini juga Penghiburan Bagi kita Bagi kita Bapak Sudara Di tengah Banyaknya Pikiran Yang berkesamu Di dalam Hati kita Pikiran kita Tuhan Hadir Tuhan Menyapa Tuhan Datang Karena dia Beduli Beduli Atas Hidup Umatnya Nah Stop Galau Stop Galau Galau itu Bisa Di stop Bisa Di Berhentikan Kita Ya Pasti Kadang Khawatir Takut Gelisah Dan memikirkan Banyak hal Tetapi Kalau itu Terus Menerus Itu menjadi hal Yang tidak 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 Baik Tidak Baik Untuk Terus Menerus Dalam Kondisi Galau Jadi Stop Galau Kenapa Karena Tuhan Lah Pelindung Kita Ya Dalam Teks Ini Kita Lihat Janganlah Takut Abraham Akulah Perisaimu Wah Ini Ya Perisai Itu adalah Alat Alat Dalam Pertempuran Pada Zaman Dulu Orang Menggunakan Pedang Dan Perisai Pedang Untuk Menyerang Nah Perisai Ini Untuk Melindungi Disini Tuhan Berkata Jangan Takut Abraham Akulah Perisai Nah Kalau Di dalam Bahasa Aslinya Ini ya Anoki Magen Lak Anoki Aku Perisai Jadi Ini Penekanan Akulah Ya Sebenarnya Tuhan bisa Menyuruh Malekatnya Untuk menjadi Perisai Abraham Bisa Menyuruh Orang lain Untuk menjadi Perisai Abraham Tapi Disini Tidak Akulah Perisaimu Jadi Pribadi Tuhan Sendiri Yang Menjadi Pelindung Bagi Abraham Ya Tidak Usah Takut Abraham Aku Yang Akan Menjadi Perisai Pribadi Tuhan Yang Menjadi Pelindung Ya Yang Akan Memberi Rasa Aman Kepada Abraham Karena Itu Tuhan Bilang Jangan Takut Abraham Jangan Galop Jangan Gelisah Akulah Perisai Akulah Pelindung Nah Bapak Ibu Sudara Yang Dikasih Tuhan Akhir 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 Ini Kadang Kita Merasa Galop Keadaan Yang Tidak Menentu Kita Mulai Takut Kita Mulai Khawatir Akan Banyak Hal Ya Apalagi Di Tengah Pandemi Ini Kapan Semua Ini Akan Berakhir Tidak Satupun Yang Tahu Tapi Melalui Pembacaan Teks Ini Yang Jelas Kita Tahu Bahwa Tuhan Lah Yang Menjadi Perisai Kita Tuhan Lah Yang Menjadi Pelindung Kita Ya Percayakan Hidup Kita Kepada Tuhan Dialah Yang Menjadi Pelindung Kita Dialah Perisai Kita Ya Yang kedua Tuhan lah Sumber Kita Wah Ini Menarik ya Dikatakan Disana Upah Upamu Akan Sangat Besar Upah Upah Dalam Hal Apa Nanti Kita Lihat Nah Ini Dalam Bahasa Ibraninya Sekarka Harbeh Meot Upah Itu Itu Banyak Sekali Sangat Banyak Sangat Besar Wah Sangat Besar Nah Abraham Baru saja Menolak Hadiah Dari Raja Sodom Raja Sodom Berkata Ya Berikan Orang Orangku Nanti Kamu Ambil Apa Yang Kamu Suka Tapi Abraham Menolak Ya Saya Tidak Mau Abraham Menolak Upah Atau Hadiah Dari Raja Sodom Apakah Abraham Menyesal Tidak Dijelaskan Disini Tapi Yang Jelas Disini Tuhan Yang Memberikan Upah Itu Tuhan Sumber Upah Itu Ya Harta Benda Yang Ditawarkan Raja Sodom Ini Tidak Seberapa Dibandingkan Dengan Upah Yang Diberikan Oleh Tuhan Kepada Abraham Ya Kita Lihat Upahnya Apa Saja Tuhan Sediakan Yang Lebih Besar Ya Lebih Besar Lebih Baik Lebih Banyak Karena Sumbernya Tuhan Sendiri Yang Tidak Terbatas Nah Ini ya Upah Yang Pertama Adalah Keturunan Seperti Bintang Bintang Ya Tuhan Memerintahkan Abraham Untuk Melihat Kelangit Menghitung Bintang 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 Langit Ya Mungkin Kalau kita Bayangkan Abraham Melihat Seperti Gambar Di Sebelah 1 2 3 4 5 6 Dan Seterusnya Dan Pada Akhirnya Dia Tidak Mampu Karena Begitu Banyaknya Keturunan Seperti Bintang Bintang Begitu Banyaknya Keturunan Nah Ini Upah Tuhan Berikan Kepada Abraham Nah Upah Yang Kedua Upah Yang Kedua Tuhan Berkata Begini Akulah Tuhan Yang Membawa Engkau Keluar Dari Ur Kasdim Untuk Memberikan Negeri Ini Kepadamu Menjadi Milikmu Yang Kedua Adalah Negeri Negeri Yang Luas Tanah Kanaan Jadi Lebih Besar Upahnya Daripada Apa Yang Ditawarkan Oleh Raja Sodom Ya Ini Cukup Menenangkan Hati Daripada Abraham Jadi Lengkap Berkatnya Keturunan Yang Akan Mewarisi Berkat Berkat Dia Keturunan Yang Akan Mewarisi Harta Bendanya Juga Tanah Yang Akan Ditinggali Oleh Keturunan Ini Berkat Yang Komplet Ya Kalau Hanya Diberi Keturunan Tidak Diberi Tanah Nanti Wah Keturunannya Kan Kasian Mengembara Dari Satu Tempat Di Tempat Lain Diberi Tanah Tapi Tidak Punya Keturunan Maka Orang Lain Yang Menikmati Ya Bukan Keturunannya Jadi Tuhan Berikan Double Tuhan Berikan Lengkap Keturunan Yang Seperti Bintang Bintang Dan Juga Tanah Yang Luas Untuk Ditinggali Oleh Keturunan Nah Dua Berkat Ini Yang Disebut Upah Di Dalam Kejadian 15 Pasal 1 Tadi Tuhan Menjadi Perisai Tuhan Juga Yang Adalah Sumber Upah Nah Bapak Ibu Sudara Stop Galo Tuhan Tuhan Pelindung Kita Di Tengah Tengah Keadaan Yang Tidak Menentu Banyak Orang Ketakutan Stop Jangan Takut Menjaga Kesehatan Waspada Itu Penting Tapi Selebihnya Percayakan Kepada Tuhan Yang Menjadi Pelindung Kita Jadi Pikiran Kita Jangan Terintimidasi Oleh Ketakutan Ketakutan Virus Dan lain Sebagainya Bagian Kita Adalah Mencetak Diri Melindungi Diri Kita Tapi Selebihnya Serahkan Kepada Dia Yang Adalah Perisai Kita Dialah Yang Pelindung Kita Manusia Tidak Bisa Menjamin Tapi Tuhan Yang Sanggup Menjamin Hidup Kita Yang Kedua Tuhan Tuhan Sumber Kita Seperti Abraham Sumber Yang Tidak Terbatas Memberikan Keturunan Yang Seperti Bintang Bintang Bilang Memberikan Tanah Kanaan Yang Luas Dan Sukut Tuhan Yang Menjadi Sumber Kita Di Tengah Kegalauan Ini Secara Ekonomi Sulit Tapi Ingat Bapak Ibu Sudara Tuhan Yang Menjadi Sumber Kita Dia Yang Tidak Terbatas Dia Yang Sanggup Memberikan Lebih Banyak Dan Lebih Baik Sumber Yang Tidak Pernah Kering Sumber Yang Selalu Ada Memberikan Berkatnya Rahmatnya Bahkan Setiap Hari Karena Itu Bapak Ibu Sudara Yang Dikasih Tuhan Ya Yakin Seperti Abraham Meyakin Lalu Percayalah Abraham Maka Hal itu Diperhitungkan Sebagai Kebenaran Nah Memang Ayat ini Kemudian Dikutip oleh Paulus Dalam Perjanjian Baru Tentang Iman Dan Keselamatan Tapi Saya tidak Membahas Kesitu Yang Saya bahas Adalah Tuhan Pelindung Kita Dan Tuhan Sumber Kita Sumber Berkat Berkat Kita Sumber Kekuatan Kita Sumber Kesehatan Kita Sumber Segala Yang Baik Baik Bapak Ibu Sudara Sekian Renungan Dari Saya Kiranya Dapat Menambah Iman Kita Tuhan Yesus Memberkati Amin Bapak